Hai mempunyai pantulkan semuanya let's go yuhuuu selamat datang di video dan welcome metal sloop awal kening Indonesia my friend welcome welcome semuanya para komandanku gitu kan ya apa kabar ya jadi disini aku akan kasih gameplay singkat padat ya untuk penjelasannya gitu kan ya Nah jadi disini aku akan ngasih gameplay di mode Jin yang mana nanti aku ada perbedaan di bagian inti Korea untuk hasilin seberapa sakitkah di di mode Jin dengan inti core yang aku akan kasih dua macam hidupannya ini hanya di perbedaannya itu di bagian support ya untuk DPS masih tetap sama model inti corenya masih tetap cuman perbedaan di bagian supportnya aja jadi inti core support pengaruh juga untuk kalian lawan boss di ambisi panas ataupun testnya di mode Jin itu pengaruh juga untuk support ya Nah jadi untuk pertama pertama yang aku pakai gitu kan ya tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu ya biar saya semangat lagi ikan ya jadi terima kasih banyak semuanya oke nah untuk DPS aku ya masih tetap sama pakai Dragon Nitsuke yang pertama dua set gitu kan ya dan untuk height-nya empat set bukan ya udah tahu ini sesuai sama apa itu pasifnya Scarlet ya jadi pakai empat set air dan untuk support dari grup gang yang aku pakai itu dua file Walter ini peningkatan attack ya 6% sama jenis present pertama ini empat set yang mana meningkatan Demek senjata 30% selama 10 detik ini cocok banget kalau hero-hero yang nge-swap gitu kan ya Nah itu jenis present pertama kan peningkatan apa itu senjata ya Demek senjata gimana cara melihat peningkatan Demek senjata itu dari gini power senjatanya itu yang aku hasilin DPS yang kan 519 kalau pakai DPS itu apa itu indi core oppression pertama ini bakalan meningkat 30% dari power senjata gitu kan ya Nah di sini nih nih atek peningkat local walker juga itu dan kita masuk di intikornya si Nadia nah dianya itu berbeda disini dia pakai dua set tilwom yang mana itu peningkatan tag ya atek untuk hero itu 15% sama 10 detik jangkauannya ya apa durasinya 10 detik jangkauannya 20 ini berkaitan sama jenis present yang kedua jadi cocok banget sesuapnya itu cepet pokoknya habis dari gerukang lesuna dia sama-sama aktif untuk si tilwom sama operation pertama itu bakal aktif semua pas baru DPS kalian yang dikerahkan nah itu cocok dan disini empatnya tuh aku nyobain pakai inti war totem ya di sini peningkatan enhance ya enhance sama kalau empatnya itu menimbulkan apa ya peluang mendapatkan enhance lapisan gitu kan ya 50% ya ini aku masih belum saat bikin apa saat streaming sama bikin video belum menemukan yang namanya ini ya betul enhance satu lapis lagi kalau enhan satu lapis lagi berarti kemungkinan kita bisa nge-hit tiga shotgun ya tiga hit peluru shotgun sekaligus jadi kayak apa itu SMG mungkin gitu kan ya dadar seperti itu sih nah seperti kayak gilan pros aku pernah nonton di mode pvp gilan pros itu dia bisa apa itu ngeluarin valuernya itu bisa tiga set ya mungkin ini gitu kan ya Nah nanti aku akan coba juga ya kita akan 5 saat aku prosesnya tidak apakah aktif ya untuk inti core dari war totem itu ya Oke jadi kita let's go test drive pertama untuk pakai supportnya war totem ya dan ini demik terakhir kali ini aku udah mainin gitu kan ya untuk yang mode kedua jadi ini record aku yang pertama ya yuk let's go apakah sakit dengan inti core war totem ya selebihnya hampir sama ya pakai operasi kedua sama still warm dan file worker tuh file worker bisa di-stack ya itu enaknya file worker tuh bisa start jadi dua dua hero supportnya itu pakai file worker dua set nah itu taknya ateknya 6% kalau dua kan jadi 12% attack untuk tak file worker gitu kan eh nilai gimana jika Oke kita manfaatkan eh eh nggak gerak ya haaa black 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 barusan kontrol aku nggak gerak barusan kayaknya sih habisnya oke nanti habis aktif suka langsung start lagi diambil amun amunisi shotgun itu peningkatan power sama kayak evaluator itu Oke ultimate skill nya active Wow lu menemukan yang namanya Enhan senjata di sini ya Oke However Starlet ultimate let's go apakah bisa menentu angka 30 apakah sama ya berapa 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 y26 ya 26cc kita coba satu lagi ya masih sakit yang itu ya basic ya basic untuk inti core aku ya ini pakai war totem apakah war totemnya statnya udah bagus sesuai sama si Nadia ya the make up normal yang difokusin satunya 26 terakhir untuk war totem statnya 26 ya oke nah itu sesuai kan fokus-fokus gulala ya tadi barusan kayak satu lapis war totem ya apakah bener apa perasaan aku hasil ya oke oke ultimate aktif itu tukang sabar dulu waktunya belum habis oke Nadia berarti tukang oke charlet super high power smash Hai let's go apakah nyampe 30-30-28 ya berarti masih bisa ini cuman tinggal dinaikkan startnya doang ya U28 oke oke kita kembalikan ke apa itu basic awal untuk inti core aku yang nyampe 30 ya oke Rookie here's a perfect mission for you okay this can't be all you got is it you seem to have got the hang of debuffs keep it up i have faith in you harder stronger could you skip breakfast you call this dammit remember to stack more debuffs got it you seem to have got the hang of debuffs keep it up i have faith in you harder stronger longer could you skip breakfast you seem to have got the hang of debuffs you seem to have got the hang of debuffs okay power bridge super high power smash guys up tipis 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 ya berarti kemarin ada apa ya ada kehokian gitu kan ya hahaha bisa hoki gitu kan ya bisa sampai 30 berarti nih aku udah kembalikan inti corenya kesemula yang mana aku bisa nyampe 30 gitu kan ya Nah ini beda tipis gitu kan ya beda tipis cuman bisa sih aku coba tentang lagi ya apakah sanggup harusnya sanggup cuman mungkin masalah waktu ya aku harus agak garcep lagi ya oke kita sedikit fokusin lagi gitu kan ya ke menyampe di power 30 ya mission start okay are you scratching an itch hold you seem to have got the hang of debunk keep it up i have faith in you this can't be all you've done is it okay okay and ignite match because the wise that's wow 3 debuts ya ya what aduh bisa-bisanya nyesak bukan ya sih kita mulai lagi kita mulai lagi ya okay this can't be all you've done is it wow oh 3 debuts oh 3 debuts bruzzle this can't be all you've done is it this can't be all you've done is it oh 3 oke yai yai yuh yuh kurutang oke yaa 3 debuts nomor urutani gliru hard stronger could you skip breakfast wow 3 debuts yai ok power punch super high power 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 lapart 못 6 7 7 8 9 9 12 13 11 12 14 30 15 one boy 3 defense ok, pokok, 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 pokok. habis ini, habis, normalnya nanti ya oh damnit it's a job are you sure oh kommk. ah, selamat aqui Tadi ada kesalahan ada kesalahan tapi bisa naik ya kita coba lagi one try one try one try kita tantang lagi tadi ada kesalahan ya aku nge-swapnya itu keliru harusnya di Scarlet malah ke Nadia lagi gitu kan ya aku kan mau nge-aktifin apa ya skillnya sih grupgang ya yang bisa nambahin kreat gitu sih Ruta 3 nggak apa-apa sih powernya naik ya 232 walaupun naik satu kita doang ya oke nah dia di sini habis oke oke kita lag lagi oke 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 nah ultimate nya belum habis nah baru lagi oh my ste berarti tadi ada kesalahan ya Coba kita tantang lagi aku masih belum lega ya kayak soalnya masih belum performanya bagus sih berarti timingnya sih grupgang ultimate itu pada saat ya kita swap ya pada saat waktunya tiba nge-swap baru tuh dikinep ditang di sini ya oke jadi iblind sama ada arat ik balik oke oke jadi nge-awk yea kay nge-end oke bisa si o ultimate belum ya oke ultimate belum disini nunggu aktif aja oke Nadia let's go aktif Oke charlet ultimate di sini nih nih bolanya mempunyai pantulkan semuanya let's go naik level eni power let's go 30 juta ini baru bener jadi kita manfaatin ultimate nya di grup tang ya Nah apalagi kalau kita punya hero kukik wah itu lebih gak ngotak lagi mantep kali my friend ya inilah hasil apa ya terakhir kita mainin untuk Jin yang terakhir kali itu di angka 22 ya 22 juta ya sekarang udah menyentuh 30 juta berjarak empat harian aku belum nyobain tes ini dengan ya oke dan ah 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 oh sudah habis ya agak ada yang bisa tak klaim hahaha di seiring kita lihat tim tim teman-teman aku ya Waduh jennya udah 40 ya aku juga uh wah ini teman yang khusus pertemanan bukan server ya aku di peringkat 4 30 juta ya sih kita lihat lan kita lihat telan telan itu disini dia pakai hair booster nah kan glonar ya ya duanya glonar wih buset dah pakai skin hauler dong habis berapa duit nih bocah ya ya bener kan ya nadianya pakai empat nah ini peningkatan pinjata sih tapi lebih baik duanya sifal water daripada sini ya mungkin bintang keempatnya punyanya generasi kedua itu nah ini manfaatin generasi poinnya gede sih malah yang dipakai semua walaupun statnya gak bagus ya kayak gini acak-acakan masa ada empat setnya jenis dua sama ada empat setnya ini ya dia hanya mainin gemetnya aja sih bukan efek-efek atributnya ya tapi dia untuk senjata 63 kita cek statnya cek 30 block rate 61 make up normal vcmx demiknya waduh sayang kali demiknya 16% padel dia pakai hair booster ya ini demik mele ini gak ada cricket sama jemek mele ya sih dia hanya ngincar bintang 4 doang gitu kan ya Oke jadi kita tutup sama tes draft eh ya tes jin ya di mode jin kita udah cek dan jadi kita bisa naik untuk power yang dihasilkan gitu kan selama kurung waktu empat hari gitu kan ya Oke Oke jadi seperti itu untuk perbedaan dari intikor dua macam yang aku pakai di tiap supportnya ya jadi seperti itu penjelasannya sorry banget untuk singkat hanya di mode gameplay review di mode jin aja gitu kan ya jadi semoga berguna semoga bermanfaat untuk para komendanku jangan lupa like comment subscribe keren ya sampai berikut ini episode bye 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 your Terima kasih.